Halo guys, apa kabar? Pada sehat semua lho kan? Syukurlah Jangan sakit guys, gak enak Bulan 2 tahun 2022 Rakit PC 2 juta dong PC low budget, kere-hore Tapi tetap kita sebut PC gaming bro, karena Udah bisa main PEB kan Langsung saja ke komponen pertama Yaitu motherboard Ini adalah SROG H61M TGS Mobo yang cukup legend ya kan? Dulu waktu zamannya rakit Part bekas Intel Gen 3 Ditambah GTX 75Ti Atau RX 460 Motherboard ini menjadi komponen Yang sangat banyak digunakan Sekarang pun masih banyak dicari Walaupun keluaran tahun 2011 dan 2012 Yang sudah cukup berumur Namun tetap bisa diandalkan By the way, motherboard yang satu ini Sudah PCIe Gen 3 Yang mana sudah langsung support Intel Gen 3 Bro, tak perlu update BIOS lagi Lanjut ke prosesor Sayangnya disini masih menggunakan Intel Core i3-2130 Gen 2 2 Core, 4 Thread, 3.4 GHz Gen 2 itu ukurannya masih 32nm bro PCIe Gen 2 Jadi performanya memang agak jauh Bedanya jika dibandingkan dengan Intel Core i3 Gen 3 Tapi gak apa bro PC ini juga dibikin ready upgrade ya Ya paling tidak up ke Core i5-3570 Udah mantap lah ya Lalu RAM atau memory Ini adalah Kingston HyperX KW Betul gak bro? Soalnya yang heatsink biru-biru gini Banyak yang gak detect Manufacturer-nya Di CPU-Z ya Kalau yang sepasang ini sendiri Ya begitu lah bro Yang terbaca di CPU-Z Cuma speknya aja Brand atau manufacturer-nya kosong Soal performa Gak ada bedanya sih Selama di set default Tanpa XMP atau OC-OC-an Lanjut ke VGA Lord Kere-Hore itu patokannya harga 900 ribu bro Jadi dengan menggilanya harga GTX 750 Ti dan RX 460 Posisi VGA Lord Kere-Hore beralih ke GTX 650 dan GTX 650 Ti Arah men bisa apa VGA ini Lalu ada storage tunggal Ini mengandalkan HDD saja Seget 500GB Ini 7200 RPM Kadang agak berisik juga sih Jika bekerja Tapi performa lumayan lah bro Asalkan startup gak banyak waktu Windows mulai Waktu bootnya gak bakalan lama kok Kemudian ada power supply Ini adalah V6RX Power Core 300W Bawaan case V6RX Kingpin Power supply untuk rakitan kere-kere hemat daya Maksimal VGA Patokannya 6 pin power aja bro Selanjutnya case Ada V6RX Kratos RGB Casing ukuran compact Beneran muat komponen-komponen wajib aja Build quality-nya cukup bagus Bukan tipe casing kaleng kerupuk ya Kemudian ini sudah menggunakan tempered glass panel bagian samping Jadi keliatan lebih keren Udah gaming look bro Casing tadi sudah termasuk 1 buah fan 8 cm Dan disini saya tambahkan lagi 1 fan 12 cm Berfungsi untuk intake Yang menghempus langsung ke storage dan VGA G prononca Bukan 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton